Terima kasih telah menonton! 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! 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 dan cukup sekian dari saya bila ada salah-salah kata dan kurang dari acara kali ini saya mohon maaf selamat pagi semuanya salam sejahtera untuk kita semua salam sehat Bidu Bansuot yang terhormat Bapak dokter Andrus Sipan Malambrong MSC selaku ketua ST yang terhormat Ibu Riz Dufiati S.A.M.S.I. APA CA selaku ketua 1 yang terhormat Bapak dokter Dian Surya Sampurna S.A.M.M. selaku ketua 2 yang terhormat Bapak Aji Nasehin Mama LCMA selaku ketua 3 yang terhormat Bapak dokter Andrus Yusuf Haryanto MSC selaku ketua 2 selaku ketua 4 yang terhormat Bapak 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 Mamad Yusuf Haryanto S.A.M.S.I. selaku ketua 3 yang terhormat Bapak Mamad Ramadudya BPA BPA MSC selaku ketua 3 yang terhormat Bapak Terima kasih. Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sepertinya lama menunggu jadi semangatnya menurun ya. Kita cas lagi semangatnya. Saya mau mencoba yel-yel. Stay. Semangat itu tidak dipelajari. Semangat itu ditularkan. Jadi kalau tadi ketua UKM manajemen itu semangat. Saya yang tadinya mengantuk jadi keras semangat. Kaget saya. Karena masih inginnya semangat. Saya jadi bukan semangat. Karena semangat tidak bisa dipelajari. Tapi ditularkan. Jadi misalnya. Ayo. Semangat. 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 Nah itu. Itu bukan semangat. Tapi mari kita. Semangat. Nah seperti itu. Tapi kalau kayak tadi. Kakak magetin ini loh. Nih ya. Kalau tadi bilang hidup mahasiswa. Jawabannya hidup mahasiswa. Gitu ya. Nah kalau stay ada. Stay Indonesia. Jaya 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 jaya. Nah gitu ya. Test ya. Kita test ya. Stay Indonesia. Jaya jaya jaya. Satu lagi. Kalau stay Indonesia. Jaya jaya jaya. Tapi kalau stay jaya. Jawabannya. One for all. All for one. Nah ya. Misalkan. One for all. All for one. Saya coba ya. Stay jaya. Jaya 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 jaya. Jaya 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 jaya. Jadi ada stay Indonesia jaya jaya jaya. Kalau stay jaya. One for all. All for one. Oke kita mulai ya. Mulai dari stay Indonesia dulu yang jaya 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 Kalau saya bilang United with strong Ada yang menjawab Divided with all United with strong Divided with all Nah Adik-adik cuma menjawab Divided with all Tahu artinya united with strong Divided with all Bersatu kita teguh Berjaya kita teguh Jadi kita harus bersatu-tatu Oke Itu tadi Reminder ya Saya pikir Karena pembicaranya belum hadir Saya bebas berbicara lama Di sini ternyata Dua menit Iya-iya terima kasih Jadi masalah Sekali lagi United with strong Ada yang menjawab Divided with all Oke Bisa Bisa Divided with all United with strong Divided with all Buka lagi Terima kasih Divided with all Salah alhamdulillah Ramadhan Yang saya hormati ketua Panitia acara Seminar Unita Amelia Dan seluruh Adik-adik mahasiswa Seluruh tinggi ekonomi Indonesia dan juga Seluruh Teman-teman perwakilan Dari Universitas atau kampus lain Disyukur kita panjatkan Karena Allah SWT Ke segala kelimpahan rahmat dan dunia Yang telah diberikan kepada kita semua Semoga kita semua yang hadir Di sini Allah sehatkan badannya Allah mudahkan segala Urusannya, dilimpahkan Rezekinya yang halal, yang melimpah Dan Dikuatkan iman Dan imunnya Amin Salamat dari selam Kita sampaikan kepada Junjungan kita Nabi Muhammad SAW Semoga Kucur Rahmat Seluruh Ketujuk pada Bintang Rasulullah Pada para sahabat-sahabat yang mulia Keluarganya yang alu Dan kita semua Mengingat berikutnya Yang sedia Ajaran-ajarannya Hingga akhir bersama nanti Amin Ya Rabbat Adik-adik semua Pada hari ini Kita sama-sama akan mengikuti Seminar acara public speaking Ini acara Sangat Bagus sekali Penting sekali Karena Keterampilan Kemampuan Public speaking Berbicara Di depan Public itu Sangatlah Penting Untuk semua orang Termasuk Untuk Para mahasiswa Saya ucapkan selamat datang Mas Dafa Mbak Eva Mulyani Di kampus sekolah tinggi Melayu Melayu Indonesia Terima kasih Kepada Narasulullah Atas Kesejaan Waktunya Adik-adik semua Kemampuan Public speaking Ini Saya lanjutkan Ini Bukan hanya Kepada Mahasiswa saja Tetapi Kepada Semua orang Itu Perlu Karena manusia Adalah Merupakan Makhluk Komunikasi Anda nanti Akan Ditularkan Diajarkan Tips Trik Bagaimana Menjadi seorang Pembicara yang Baik Di depan Hal ekran Menjadi Pembicara yang Baik Supaya Anda Dapat menyampaikan Informasi Gagasan Ide-ide Tepada Orang yang Tepat Dengan Waktu yang Tepat Dan juga Dengan Cara yang Tepat Mudah-mudahan Acara ini Dapat Bermanfaat Untuk kita Semua Saya Ucapkan Terima kasih Kepada Mas Dava Dan Ibu Moderator Alumni Mbak Ya Iya Pesan Saya Mohon Supaya Ilmu Mas Dava Ini Bisa Ditransfer Kepada Teman-teman Mahasiswa Di sini Sekali lagi Selamat Mengikuti Acara Seminar Itu Dari tadi Sudah Mengingatkan Saya Terus 0 Menit Terima kasih Semoga Bermanfaat Selamat Mengikuti Acara Seminar Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Beliau merupakan Certified Public Speaker By BNSP RI Dan juga sebagai Public Speaker Content Creator Mungkin bisa Di Oke Baik Teman-teman bisa Lihat ya Ini Bisa Di Scroll Mungkin Laiti Panditia Agak Panjang Ya Pada Dafa Ini Sangat-sangat Luar biasa Nah Mungkin Di sini Saya Akan Menjelaskan Secara singkat Saja Profil dari Nasrumber Kita Pada Hari ini Beliau Merupakan 9000 Plus Public Speaking Hour SMC Moderator And Speaker Dan 30 Plus University 10 Plus Brand Invited Dafa Speakers To Be Speakers On The Day Event 3950 Followers In TikTok 28.4K Followers In Instagram Heavy Total Of 70 Million Video Viewers On TikTok And Instagram Baik Teman-teman bisa Dilihat Juga Kalau Misalkan Mau Lebih Tahu Tentang Kadapa Bisa Dibaca Di Depan Ya Kalau Mungkin Saya Baca Satu-satu Agak Lama Gitu Ya Teman-teman Juga Kayaknya Aduh Ini Ngapain Sih Banyalah Ngomong Ya Oke Teman-teman Kayaknya Pada Masuk Jangan Lagi Kali Ya Biar Semangat Pagi 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 Tanpa Tanpa Berlama Lagi Kami Persilahkan Kedapa Untuk Menaiki Podium Untuk Memaparkan Materinya Pada Hari Tapi Persilahkan Boleh berikan Teruk Kedapa Selamat pagi Semuanya Bukan Lagi Mau Ini Pidato Mungkin Ada Main satu Lagi 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 Kedapa Bisa Kedapa Gimana Gabarnya Alhamdulillah Jadi Alhamdulillah Alhamdulillah Tadi Dari 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 Senebun Dari 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 Tadi Ulang Barang Ya jual Ulang Kamu Baet Ulang Ya Tadi Kadapa Belum Naik Ya Biasa Kadapa Engg Laik Gimana Buker Bi Oke Kadapa Baik Nanti Kadapa Makanan materinya Kurang Lebih 90 kemudian di sesi kedua akan ada diskusi dan juga nanti ada tanya jawab sekaligus pantai public speaking nah untuk itu langsung saja tanpa berlama-lama lagi kayaknya teman-teman disini juga udah mau melihat kak Dava memapakan materinya udah gak sabar nih ya oke, langsung saja kak Dava kami persilahkan oke, bukan buat kak EFA oke jadi, sorry, kalau aku lagi di si materi aku lebih suka jalan-jalan gitu guys aku sebelumnya yang hormat kepada Pak Nas mungkin Pak Nas sudah gak di ruang aja tapi tolong sampaikan salam saya kepada Pak Nas, teman-teman semuanya kita jadul lagi sekali lagi deh, kayaknya masih kurang semangat deh tapi aku minta yang bener-bener semangat sampai gedungnya untuh yang penting semangat aja soalnya kalau gak semangat, aku yang juga gak semangat nanti kalau kita sama-sama gak semangat, kita gak jadi jadian kayak mas yang ini nih, sama belajar kita yang mau jadian bentar lagi ya iya 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 semua enggak semangat semangat pake semangat pake 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 yeah semangat yeah temen-temen itu semuanya oke udah, itu aja materinya di sini gue cuma buat ngemakatik doang ya bukan buat ngemakatik, ini gue yang loje, kan disini kayaknya masih pada 50 tahunan semua ya kayaknya oke, kayaknya mayoritasnya di bawah 25, yang 25 ke bawah sama anak-anak, kamu kan? 22 ke bawah? Kamu serius? Pada atas 25? Di bawah 25 ya? Di bawah 25 kanan-anak juga? Oh semuanya ya? Jelat? 24 gue ya berarti ya? Umur gue 22 sih, aku 22 tahun sama semuanya dan hari ini selama kurang lebih 90 jam, 90 di depan kita bakal ngomongin tentang public speaking dulu ya Jadi materinya itu tentang efektif public speaking, tapi nanti mungkin ketika lagi misi materi, aku bakal lebih sering buat interaksi sama temen-temen semuanya Jadi siap-siap buat anda semua, siapkan mental anda, teman-teman ke depan bersama dengan saya Oke, teman-teman kita mulai dulu dari public speaking itself ya Jadi materinya itu adalah judulnya efektif public speaking Tapi sebelum aku mulai aku mau pantun dulu ya Tadi kan udah pantun nggak gitu kan Nanti kalau misalkan aku berpantun bilang cakep, oke? Oke ya? Gila nggak semuanya bilang cakep ya? Iya Oke, aku mau pantun dulu ya Ntar, tapi ntar Ini berarti aku belum pantun udah cakep aja Ayo Gue bawa ayam disini, sorry ya Yang cantik cuma kamu doang, gue ganti semua Oke, efektif public speaking Jadi kita bakal belajar gimana caranya berpublic speaking dengan efektif Sehingga nanti ketika kamu jadi seorang public speaker Jadi seorang MC Jadi seorang moderator gitu ya Jadi seorang asik Bisa menjadi seseorang Yang bisa berbicara daripada orang-orang yang baik gitu Karena pada akhirnya ini mau nggak mau Cepat atau lambat Kamu pasti akan jadi orang Yang terpaksa public speaking gitu Nggak ada momen di dunia ini Yang nggak berpublic speaking Bahkan baru lahir aja udah public speaking kan Oe-oe bukan banyak orang gitu teman-teman So, itu udah dimulai dari kita lahir banget So, this is effective public speaking Tapi, kita nge-slide dulu tolong teman-teman Aku mau ngebahas dulu nih Aku mau ngajak kamu buat berimajinasi bentar ya teman-teman semuanya ya Coba sekarang luayangkan Di teman-teman tuh berada di atas panggung Kayak aku sekarang gitu ya Terus sekarang lampunya ceritanya mati gitu Mati lampu gitu Belum bayar tokan listrik Terus abis itu Teman-teman di depan teman-teman tuh ada standing mic gitu Persis kayak gini lah Anggap aja kayak gini ya Terus abis itu lampunya mati semua Terus Teman-teman pake hati nih ceritanya Bukan pake hati Udah pake hati Terus Panikiannya ngomong dari hati gini Mas Deva 3 2 1 Start the show Tiba-tiba dari lampu yang mati Tiba-tiba nyala semua tuh Nyorot semua tuh Pertanyaannya Ketika kamu udah di posisi itu Untuk jadi seorang MC atau jadi seorang public speaker Apa yang kamu merasain? Ada yang mau katakan nggak? Gak ada? Ada yang ketikan nggak cuma katakan? Ketikan ya? Oke Yang nervous cuma katakan Yang nervous Oke Yang tiba-tiba blank cuma katakan Tiba-tiba blank Oke Yang tiba-tiba jatuh cinta ada nggak? Tiba-tiba cinta ya? Salah Gak keluar dari konteks gitu Oke Sebenernya kalau misalkan teman-teman itu Ngerasain nervous Ngerasain brogi Ngerasain ngeblank Tiba-tiba 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 sebegitu banyaknya manusia yang takut public speaking di muka bumi padahal kekiranya public speaking itu udah jadi satu kejalan wajib yang skillnya itu harus dimiliki sama semua orang itu udah tau kekiranya harus.. alright, so what is public speaking itself? ada yang berani gak sih? nanti katanya dikasih 1 juta sama wanita ya yang berani ngakak tangan ya? oke, enggak ya? oke, kalau gitu tadi yang dirikan coba coba, angkat tangan coba yang diri lagi oh udah pada takut angkat tangan ya? oke, betul tadi waktu pas lagi.. pas lagi diajak panju ke depan tuh kayak ini ya aku ngeliatnya bukan kayak main games aku tuh udah jadi kepadat kayak ostek hamba jadi kayak orang bagaimana duduk begini kalian ngerti gak? sebenernya tadi kan kayak gitu kan enggak, sampe hari tadi warna merah bujinya aku gak tau siapa gak dimosuji merah sampe ngelangkat tangan tuh dari belakang gitu aduh-aduh-aduh padahal dia pengen jawab, ya aku tau dia sangat cerdas cuma dia takut gitu nah itu berusaha yang dia tuh jadi gak jauh dari situ dan temen-temen semuanya public speaking itu adalah satu kegiatan berkomunikasi dan berkomunikasi itu gak cuma satu arah antara aku dan dirinya antara aku dan kamu temen-temen semuanya tapi juga antara kamu dan aku bukan soal ketika aku ngomong temen-temen harus dijawab tapi biasanya ketika aku ngomong sesuatu temen-temen harus bisa mengerti gitu ya jadi jadi gak kenal temen-temen saling ngerti jadi lain gitu ternyata mas ambanya ini jadi gak masih mau ya oke jadi temen-temen public speaking is two way communication jadi dua arah komunikasi ini inget ya dua arah komunikasi bukan komunikasi luarannya bukan soal cuma saling tanya jawab tapi juga dari hati-hatinya connect gitu artinya dari apa yang aku sampekan temen-temen bisa ngerti jadi konsep dasarnya itu sesimpel itu karena public speaking itu adalah salah satu kegiatan berkomunikasi yang disebut sebagai mass communication dan pasti akan mengalami ketahat kolamat gitu next oke ada tiga goals dalam public speaking gitu yang pertama itu adalah goals to inform jadi public speaking itu bisa digunakan untuk memberikan informasi kepada orang public speaking itu bisa digunakan untuk memberikan insight baru kayak tadi aku bilang bahwa 74 persenangan di dunia takut tambah di whatsapp itu contoh kita memberikan informasi kepada orang yang tadinya orang belum tahu sampai akhirnya orang jadi tahu kayak gitu dan public speaking to inform people yang kedua adalah public speaking to persuade people pernah kan ya kalau temen-temen ngedengerin orang yang lagi pidato gitu atau juga lagi pemilihan ketua BEM atau lingkungan gitu bisa atau saya bakar rumah anda pernah kan gitu ya jadi kayak biasanya ini digunakan ketika dia mau mengajak orang melakukan sesuatu bersama dengan kita contohnya yuk temen-temen kita belajar public speaking karena kalau kita gak belajar sekarang ya kita belajarnya besok pagi gitu jadi kayak kita coba untuk ajak orang ikut dengan apa yang sedang kita ajak kepada mereka that's public speaking to persuade people simple nya kayak gini dan yang ketiga adalah public speaking to mobilize people bicara itu gak cuma ngomong doang ya bicara itu harus bisa menggerakkan bicara itu harus bisa menggerakkan orang secara fisik kenapa kita harus satu vibe mas yang baju juga yang pakai masker i mas i mas terlalu siap bentar aku lagi ngomongin caps of public speaking gitu ya jadi aku lagi bilang bahwa ada satu kunci dalam public speaking yaitu be in the same vibe as the audience nah menurut masnya arti be in the same vibe as the audience itu apa mas? kira-kira kenapa kita harus be in the same vibe as the audience? mas dia bisa coba? kantai oh gak bisa gak? eh gak apa-apa kira-kira kenapa kita harus satu vibe sama audience? kenapa kita harus kenal sama audience? oke 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 coba kita harus bisa ada di satu vibe yang sama sama audience mas namanya siapa? mas 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 kenapa kita harus ada senpai sama audien sekitar satu lagi yang ada di belakang oke yang di belakang ini berarti mas yang pakai masker semuanya pakai masker oke mas namanya siapa mas mas Zaki ya oke jangan mas kenapa kita harus be the same five as the audien sesuai eh eh ya kayak gitu ya jangan pikir sama cerita gimana hai ha Oh ya ada PI dan bisa memberikan feedback yang tepat oke, keputusan buat Mas Daki oke, jadi kalo misalkan ditanya kenapa kita harus business empire SD audience, itu jawabannya simple kan contoh, gampangnya misalnya kayaknya aku bisa tolong sama Mas Daki Mas Daki, besok kalo membantu aku ngemisi di depan anak-anak SD ya karena aku lagi ada acara nih kebetulan kalo membantin aku anak-anak SD itu usianya 5-8 tahun Mas Daki kalo membantu, terus kata Mas Daki silahkan Mas Daki, aku bakal bantu Mas Daki eh sorry, aku bakal bantu Mas Daki untuk ngemisi besok di depan anak SD datanglah pada hari-hari biasanya kan kalo ngemisi di depan anak SD kan anak SD kan lucu-lucu, udah pake tas ada yang makan es krim, benaknya tebel banget biasanya anak SD baru mandi kan teman-teman semuanya terus Mas Daki kan naik atas panggung dengan riangin gitu ya halo, adek-adek semuanya gitu kan berarti agak lebih ngaku dikit lagi halo, adek-adek semuanya gitu lebih namanya sebagai anak SD yang pertama atau yang kedua nah itu contoh gampang ya jadi contoh gampangnya adalah kalau tidak kita mau jadi seorang public speaker cobalah untuk bisa menjadi audiensnya dulu gitu kalo audiensnya anak-anak ya udah jadilah seperti anak-anak kalo audiensnya orang tua dia jangan loncat-loncat atas panggung gitu kalo di depan saya dosen semua saya akan gimana aja disini selamat pagi lu bantu semuanya tapi karena audiensnya teman-teman yang seumuran aku bisa pake bahasa aku bisa pake gue kayak gitu so bikin disempel artinya adalah menjadi satu nada dengan audiens menjadi satu gaya dengan audiens makanya tadi karena aku tau di bawah di kita under 25 semua aku bisa CAC-in sama banyaknya disana gitu karena aku tau yang lain bakal CAC-in juga karena emang hasilnya kita bakal melalui itu teman-teman semuanya that's it gampang kan ya jadi kalo misalnya kita mau jadi public speaker yang bagus yang pertama banget harus kita lakuin adalah tau siapa audiensnya because if you know the audiences then you will know what to do with the audiences kalo kamu tau audiensnya siapa kamu bakal tau apa yang harus kamu lakukan dengan audiensnya next thank you CAC-in kedua ini Alima tadi bukan Wahyu Alima ya bukan Wahyu Alima bukan tapi ini Alima dalam public speaking Alima dalam public speaking ini harus dilakukan secara berkesenambungan yang pertama adalah asertif jadi berkomunikasi sebagai seorang public speaker kita kan gak mungkin jadi orang yang lain jadi atas panggung gitu ya yang kayak takutan sama audiens sebagai seorang public speaker kita harus jadi orang yang tegas setuju ya ya gak sih tujuannya apa tujuannya adalah biar audiensnya thank you but the support yang luar biasa biar audiensnya itu merasa bahwa oh ternyata si public speaker nya punya power gitu tapi tegas itu gak cukup tegas juga harus asertif asertif itu artinya kita tetep tegas tapi tetep menghargai perasaan lawan bicara kita gitu kalau ucuk-ucuk kamu bilang cewek kamu gendut pasti kan dia marah kan kayaknya bodoh cinin banget loh gitu kan bisa pukul-pukul antara di mobil gitu jadi kita harus berkomunikasi secara asertif daripada bilang cewek kita itu mendingan yuk kita olahraga bareng nah contoh bapaknya kayak gitu ya kita kan lebih asertif lebih mencoba untuk menghargai perasaan lawan bicara kita sama ketika kita jadi seorang public speaker kita harus bisa menghargai dan menjaga perasaan lawan bicara kita tapi di satu sisi kita tetep harus tegas dengan apa yang kita katakan jadi jangan iya-iya sama audiens tapi pastikan ketika teman-teman mau memberikan arahan kepada audiens pastikan arahan tersebut itu asertif tidak menyinggung perasaan audiens kamu konsep dasar gitu yang kedua adalah asik jadi public speaker itu kan harusnya jadi orang yang lebih asik di atas panggung kenapa? karena kalau misalnya dia asik orang akan merasa lebih belaat panggung nah asik bisa ditandai dengan beberapa cara yang pertama adalah dengan banyak senyum biasanya public speaker itu kan pernah lihat gak sih orang public speaking itu kayak yang memang sejam atau duanya itu senyum terus gitu kayak halo teman-teman semuanya balik lagi bersama-sama dan dia bisa tahan senyum dan itu adalah seorang public speaker yang bagus banget karena honestly speaking aku pribadi gak begitu suka senyum terus sama-sama gitu ya kering gak? kering gak? kering banget capek ya sih senyum ya lalu kalian juga takut kan kalau bersenyum terus dari awal sampai akhir acara gak? takut gak sih? jadi tapi padahal itu adalah salah satu contoh public speaking yang bagus kita harus bisa selalu senyum nah kalau kita gak mau senyum di muka at least kita bisa senyum di hati cara senyum di hati itu bisa kedengeran banget dari cara ngomongnya gitu kalau dia ngomongnya misalnya gini ah dia mah kayak gini misalnya gini beda sama oh dia paling lagi kayak gini beda kan kedengeran ya jadi kayak itu cara kita untuk senyum dari hati intinya ketika kamu jadi sama public speaker gak boleh ada hard feeling sama audience kenapa? because you control the situation you need to control the whole things in this auditorium gitu gak mungkin ketika misalnya ada audience yang menyakiti hati aku gitu terus aku bakal feel you baper nangis di atas panggung kan gak mungkin gak? so itu cara kita untuk selalu bisa jadi asik no hard feeling sama audience banyak-banyak senyum sama audience kayak gitu nah yang ketiga adalah answer jadi answer ini dalam teori komunikasinya atau teori public speakingnya itu reciprocal communication gitu jadi reciprocal communication itu membicarakan tentang kita menjawab pertanyaan audience untuk memastikan bahwa kita mendengar audience dan audience merasa bahwa kita mendengar mereka kan di jaman sekarang banyak ya kan maka di sini mungkin banyak yang kalau di jaman sekarang tuh banyak yang sleep call siapa di sini yang suka sleep call coba katanya gak ada yang ngatu ya gila-gila gini sih gak ada yang ngatu ya takut di cce-in lagi gak ada oke tapi jaman sekarang tuh kita masih sering sleep call dong semuanya hmm biasanya tuh dilakukan pada saat ngolong hari gitu nanya tuh hari ini kamu ngapain aja gitu terus habis itu ini yang indikasi kalau sleep call itu biasanya kalau gak ada yang mau matiin kalau gak ada yang mau matiin yaudah kamu aja kamu aja kamu aja gak usah yaudah aku aja terus jijik aja ih ih kalau lu juga gue oke ketika kita lagi sleep call aku sudah sama ayah penonton semuanya dan pas malam hari itu kita bercerita nih kamu hari ini ngapain aja oh ternyata hari ini aku ke kampus abis dari kampus aku ikut si jalan atau rata kormawa terus abis itu aku ke mal bentar atau aku makan ke luar bentar terus tiba-tiba aku di jalan pas rempet nih ceritanya amin amin aku berantem sama orang di jalan terus aku pulang deh aku lagi tapan kamu terus lawan bicara kamu diba-diba aja halo kamu lagi disana atau gak sih pernah sih lagi tau mana halo kamu disana gak gitu pernah ya pernah ya pernah ya gak pernah oke jadi itu adalah bahwa lawan bicara kamu tidak resiprofo tidak resiprofo ini artinya apa tidak bisa memastikan bahwa dia harus memastikan lawan bicaranya merasa bahwa dia itu ada disana dan mendengarkan lawan bicara ini biasanya ditandai dengan public speaker yang ketika nanya dia bakal menyautin terus kayak gini contohnya hmm oh iya oh gitu ya mas ya ah bener tuh oh hmm oke nah peran denger kan ya public speaker biasanya kayak gitu kan ketika lagi nanya sama audience kan nah itu contoh public speaker yang resiprofo dia menjawab audience ketika lagi berbicara itu tujuannya bukan memotong tapi memastikan bahwa kita masih dengerin kamu loh so i'm still here with you itu membuat audience itu merasa bahwa oh ternyata dia sebagai cara public speaker itu mendengarkan aku yang akhirnya bisa bikin kita sebagai public speaker itu dapat baik ini baik itu adalah kondisi dimana semua audience kita merasa happy dengan kedatangan kita sebagai cara public speaker yang menonton gitu audience kita merasa bahwa ternyata public speaker ini bukan ancaman buat aku karena pada dasar ketika manusia berpikir bahwa seseorang itu adalah ancaman maka akan dibuat yang namanya resistensi kan ketika misalnya orang berpikir bahwa kita adalah ancaman maka orang bakal mulai berpikir bahwa oh aku harus jauhi dia kayak gitu kata gampangnya sih kayak gitu semuanya so be reciprocal with your audiences because that's also one of the most important thing in order to do a speaking problem terus yang terakhir adalah asli jadi asli ini jenis bicara dari hati maka lebih simple gitu sih jadi ketika misalnya aku bilang mbaknya gak cantik banget hari ini misalnya aku harus dari hati bilang bahwa mbaknya cantik banget benar yang capek aku bilang mbaknya cantik banget tapi dari hati tuh mengkau gitu itu bakal membuat itu bakal bergantung banget di atas panggung kalau kita bicara gak dari hati so, asal public speaker cobalah untuk lebih bicara dari hati yang kelima adalah abaikan perdebatan jadi banyak banget nih kesalahan dilakukan sama public speaker ketika lagi berdiskusi dengan audiensnya dia melalui perdebatan berperdebatan dengan audiensnya gitu padahal sebenernya konteksnya ketika kita lagi berpublic speaking usahakan untuk tidak punya perdebatan dengan audiens karena kalau misalnya kita punya sekarang ada 1700 audiens ada ya disini ya ya sekarang oke 170 tadi kalau rasanya 170an peserta disini misalnya dan aku misalnya mendebat satu orang di antara temen-temen semuanya artinya aku akan menduakan 169 audiens lain setuju kan? aku bakal fokus sama satu orang dan audiens lain bakal nontonnya aku berdebat sama dia gitu yang akhirnya mulai itu timbul audiens main hp audiens pingsan gitu tiba audiens ada yang mulai ketolak-ketolak gitu nah itu contoh bahwa kita udah terlalu sibuk sama satu orang dan mengabaikan audiens yang lain so, asal public speaker coba untuk lebih wise kita mau lanjut keputusan dan coba untuk lebih jadi mengakomodir kebutuhan semua orang karena disini kita sedang bahwas speaking bukan one on one coaching konsepnya gitu kita lihat ngomong semuanya oke sip kita next dulu nah ini cap set ketiga nih mind your guest chat jadi ketika kita lagi berbahwas speaking temen-temen semuanya ada satu poin penting yang ini tuh sebenernya simple tapi bisa membuat kita jadi seorang public speaker yang lebih baik lagi ke depannya gitu dan ini adalah guest chat temen-temen coba perhatikan dadah di tangan aku nggak pernah turun ke bawah kan ya nggak pernah begini kan ngomong dadah-dadah aku berusaha buat tangannya setelah ada di atas segini kan entah aku yang ganti ini atau aku tetap begini gitu tunjukannya apa? karena ini menunjukkan power jadi ketika kita berpublic speaking tangan yang tetap di atas pinggang itu menunjukkan bahwa kita adalah orang yang critic dan menunjukkan bahwa kita punya power di depan semua audiens konsep dasarnya sebagainya gitu sih so, once kita lagi dilakuin public speaking coba untuk posisikan tangan selalu di atas pinggang biasanya kalau kamu melihat public speaker nih ngomongnya gini pasti pernah kan? dia kayak naruh tangan begini kan di tangan-tangan jadi tutup tangan pakai kayak kayak gini ya biasa nih halo temen-temen semuanya gitu kan ya nah itu cara yang paling mudah untuk bisa membuat tangan kita tetap di atas temen-temen untuk bisa membuat kita tetap terlihat seperti orang yang big yang kedua adalah ketika kita lagi berpublic speaking kita nggak boleh nih ngasih posisi tangan bersilah gitu ya coba yang lagi bersilah dia langsung turun oke jangan kalau lagi public speaking kenapa karena ini menunjukkan blocking blocking itu artinya tanda kita tidak tidak mau berinteraksi biasanya seperti itu kalau lagi di atas panggung ya kalau lagi biasa aku nggak tahu sih tapi kalau di atas panggung itu tanda bahwa kita tidak mau berinteraksi sama audience makanya kalau kita lihat public speaker ngomongnya kayak begini kita biasanya udah manus duluan kan kayak gitu so, hindari geser-geser gitu dan yang ketiga adalah geser kayak ini nah halo temen-temen semuanya kan geser kita lagi mengkomando kan geser ini juga harus dihidari sebenarnya sama seorang panggung speaker kenapa? karena ini tanda kita menunjukkan arugansi temen-temen semuanya harus hati-hati untuk tidak menunjukkan arugansi kita sebagai seorang panggung speaker di depan temen-temen semuanya gitu dan jangan juga taruh tangan misalnya kayak kantong lama-lama gitu kan atau taruh di sini lama-lama kalau misalnya untuk menutupi gemeteran di awal itu masih boleh sih saya kayak hai, bukan semuanya apa kabar ini gemeteran dulu lah yang baru-baru ini kayak udah wah gitu jadi boleh tapi kalau dilakukan kelamaan itu akan mengganggu sehingga audience-nya bakal pernah terganggu dan itu harus dihidari sebagai seorang panggung speaker itu empat geser yang bakal level up ya panggung speaking skill for different future so gitu lanjut nah sekarang ada psychological atau technical issue dalam panggung speaking aku minta teman-teman untuk akal tangan aja nanti ya jadi aku mau tanya sama teman-teman semuanya menurut teman-teman isu mana yang lebih berpengaruh untuk public speaking kamu ketika isu ini terjadi contohnya misalnya ketika psychological contohnya ketika kamu ngeblank atau kamu belibet atau kamu anxiety itu akan mengganggu public speaking kamu atau masalah technical contohnya kayak tadi mic-nya gak ada atau mic-nya mati atau misalnya panggungnya abu tiba-tiba gitu ternyata putus atau laptopnya meledak gitu kan menurut teman-teman masalah mana yang membuat masalah masalah mana yang akan membuat public speaking kamu jadi lebih challenging bagi depannya yang yang setuju bisa yang 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 masalah teknikal oke kalau gitu aku mau ajak yang pakai masker warna peach untuk tolong diberikan mic mohon teman-teman semuanya mbak Wui mbak Wui oke mbak Wui kenapa Mbak Wui menurut Psychological tadi kan bener ya kenapa Mbak Wui menurut Psychological karena sebenarnya kalau misalnya kita nge-brand dulu itu materi yang kalau udah kita apa namanya belajar gitu dan jadi hilang tiba-tiba gitu oke dan kalau hilang jadi apa lupa jadi kayak kacau kalau speakingnya thank you mbak Wui nice oke kita kasih tutupan buat Wui kalau kita turun lagi mas pakai baju wah ini antara masker merah atau baju merah pilih yang mana ya masker merah dia masker merah masker merah ya bukutnya anda oke mas namanya siapa? Yosya mas Yosya oke bukan nama bos gue mas Yosya siapa? mas Yosya kenapa mas Yosya milim Psychological tadi ya oke kenapa? karena mungkin kalau dibandingkan dengan kita kurang bisa teknik oke kalau ini kan kalau yang teknik itu kan kayak takkan bicara mungkin masuk gitu kayak itu bisa dikondisikan gitu oke tapi kalau misalnya apa yang pertama itu itu kayak jadi bagian yang penting dimana apa yang mau kita sampaikan oke terus kayak kepedean kita untuk ngomong sama banyak orang mungkin itu sih oke jadi ini menentukan nasib kita pas lagi waktunya ke depannya gitu ya oke thank you mas Yosya tepuk tangan buat mas Yosya nah mana tadi gigit banget yang teknikal cuma akan hal-hal lagi yang teknikal teman-teman semuanya met oke nah tadi kan bisa ikut itu oh tidak lagi tadi aku bebas pakai teknikal ya mas Yosya tadi ini ijin ya mas Yosya ijin ya mas Yosya mas namanya ini namanya Yosya namanya Yosya nah ini teknikal cari sudah sempatnya itu tajudi namanya tajudi mas Raji tajudi tajudi oke mas tajudi ya tajudi ini kamu boleh diketawa ini kenapa oke mas tajudi kenapa pilih teknikal mas kalo gak punya tekniknya ya rogi nantinya oh i see i see kalo gak punya tekniknya berarti tadi bakal rogi ya iiii bakal tajudi apapun sebeginya ya iiii thank you mas tajudi thank you disini mas Yosya ini bukan ada maksud buat nama kamu berarti kalo tajudi halal berarti kaget bercanda mas ya thank you mas oke jadi kalo misalkan ditanya masalah psychological atau teknikal mana yang lebih bermasalah tapi kalian juga mengetikin jawabannya adalah dua-duanya kalo kita gak bisa handle dengan baik akan bermasalah masalah psychological ketika kita naik ke atas panggung dan kita udah tau mau ngomong apa di atas panggung kita berumeteran kita diberikan kita bisa loh lupa caranya lain nih ada perang rasanya gak aku pernah dulu waktu pas gara-gara 20 jutaan yang lalu gue pas baru lahir udah gak nih gue umur 22 kira-kira beberapa tahun yang lalu awal-awal aku speaking kayak mungkin 6 jutaan yang lalu itu pas naik atas panggung udah siap nih sampe lihat kamu mengeteran guys sampe mengeterannya sampe lupa tombol onnya gimana sih nyari kayak ha? tombolnya disini di bawah jadi kayak kan gas moment tombolnya disini kan kayak ada disini gitu nah itu terjadi ketika itu terjadi public speaking aku kacau dari awal sampai satu menit setelah mulai gitu kan dari awal sampai akhir acara kacau kenapa? ya karena tadi psychologicalnya nengkap teknikalnya juga gak dapet gitu jadi kayak sama-sama kacau nah masalah teknikal tuh ketika terjadi juga akan mengganggu segitu kita tiba-tiba lagi ngomong serius-serius mainnya mati gitu pas kita duduk gemeteran kan atau kerugian kan kayak kenapa dikometnya mati gitu atau kayak tiba-tiba semuanya cepiksain gitu kan ya kenapa nih jadi kayak dua hal ini jawabannya adalah sama-sama berpengaruh untuk public speaking kita tinggal bagaimana kayaknya kita bisa mengatasi dua hal ini tapi most of the time kita sepakat dulu ya bahwa kita cuma bisa kontrol pikiran kita bener gak sih? bentar ya kita gak bisa kontrol pikiran orang bener gak? iya kita cuma bisa kontrol pikiran kita kan dan kita cuma bisa kontrol apa yang sedang kita lakukan ya gak sih? kita gak bisa kontrol apa yang orang lakukan so kita sepakat bahwa we need to manage what we can manage and we need to leave it first for what is unmanageable jadi isinya aku ngomong bahwa yang bisa kita ngomong itu pikiran kita which means itu psychological kita gitu bukan semuanya jadi kita bakal lebih banyak yang membahas tentang bagaimana caranya mengatasi masalah-masalah psychological tadi dalam public speak oke? cewek kita jangan berlulit kayak kantor doang semangat pagi pagi! 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 oke 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 jadi temen-temen kita next dulu kita akan banyak kita akan membahas tentang psychological jadi pertama ini kita membahas tentang mas udah tau di next selainnya thank you oke so masalah-masalah psikologis dari empat ini ya temen-temen yang pertama adalah anxiety pernah ya sih kamu merasa aduh grogi banget nih nervous banget dekat banget nih kayak gak yakin ini bisa maju pernah kan ya? nah ini cara ketika kamu lagi anxiety anxiety ada anxiety itu tanda bahwa kita lagi dibanjiri sama hormon adrenalin yang biasanya ditandai ditandai deg-degan itu kayak kamu lagi mau ditembak sama cowok sama cewek tembak sama cowok gitu terus kamu deg-degan itu tandanya hormon adrenalin kamu juga kan dan hormon adrenalin ini itu bakal mau apa aja ya itu pak jadi hormon ini temen-temen bakal muncul bersama dengan hormon oksitosin loh gak salah jadi itu adalah hormon yang membuat kita tuh stress intinya ketika kita lagi deg-degan itu tuh berarti kita sebenarnya stress oh so bukan iya benerah ngasih-ngasih intinya ketika kita lagi deg-degan artinya kita lagi stress temen-temen semuanya dan kalau kita stress ada cara yang mudah secara psikologis untuk bisa menakasih stress dalam nyata pendek yaitu dengan teknik pernafasan 478 jadi kalau 4 detik kamu tarik nafas yang dalam pakai hidung 7 tahun kamu tahan loh 7 abis itu kamu pakai mulut 8 detik nah itu biasanya dilakukan sama kabus speaker sebelum mereka naik atas panggung tujuannya apa? karena biasanya sebelum kita naik atas panggung kita tetap lebih deg-degan benar-benar asemsi nah yang sebenarnya benar-benar itu artinya kita udah dalam kondisi adrenalinnya tinggi banget dan harus kita turunin adrenalinnya biar mereka gak terlalu bersemangat dan juga gak terlalu brogi gitu caranya tadi dengan teknik 478 yang kedua masalah blank jadi ini masalah yang sering banget muncul gitu ya kalau mau ngomong tentang blank kita sering banget ke blank teman-teman biasanya untuk bisa mengatasi blank kita akan membicarakan tentang contoh naskah bidato ya jadi naskah bidato tuh terbagi jadi beberapa tipu yang pertama itu naskah yang disini cuma tulisan aja aku lupa namanya apa naskahnya isinya tulisan aja bisa ditandai dengan kalau PPT isinya paragraf semua tuh bisa dikoasus ya kalau PPT isinya paragraf semua nah itu naskah bidato juga bener juga sih gak salah sih gitu ya atau yang kedua adalah naskah bidato impromptu kayak aku sekarang nih misalnya nih lagi ngomong gak pake teks sama sekali ini impromptu atau yang ketiga itu memoriter aku ngapain bener-bener biasanya undang-undang di pasal 28 tentang harm dua segalaan agama tiga puluh hankam tiga satu budaya tiga dua tentang sosial tiga tiga ekonomi misalnya gitu itu memori kan kita mengingat betul-betul apa yang akan kita sampaikan gitu atau yang keempat nih teman-teman extemporan jadi extemporan itu cara yang aku gunakan sekarang itu kalau dilihat kan ada PPT ya yang disini cuman talking points kalau kamu perhatiin PPT nya itu istri cuman ya tulisan doang yang saya di beli buat kejelasin saya di blank over thinking itu di kepala aku semua ini contoh yang sangat membantu ketika kita adalah orang yang suka meblank jadi kita biasanya blogi atau menghafalin ini biasanya kalau kita mengerti tapi buat kita mengerti ketika lagi public speaking jangan dihackal tapi dimengerti teman-teman semuanya untuk konteks terlalu sehingga ketika kita memahami apa yang mau kita sampaikan kita cukup pakai teks extemporan kayak gini sekarang kita bisa tahu apa yang mau kita sampaikan oke jadi buat kamu yang suka coba untuk gunakan teks extemporan nggak meski pakai slide kayak gini bisa juga pakai catatan kaki biasanya nah itu contoh teks extemporan sebenarnya walaupun ternyata sama isi qcardnya juga ya kalau isi qcardnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jadi tulis juga ya itu berarti yang isinya yang paling berharga semua gitu yang mana tadi ya yang paling berharga ada oh extemporan berarti ya ada oke jadi cara yang paling gampang itu kalau disini coba gunakan naskah bidato extemporan itu bakal sangat membantu kita oke bisa menggunakan catatan kaki eh ya kayak gini jadi pernah gak sih like public speaker yang dia bawa catatan kecil gitu dan itu contoh naskah bidat extemporan dan itu biasa digunakan sama banyak kepala negara walaupun kepala negara lebih sering pakai teks bidato yang teks semua biar gak salah that's it yang ketiga dalam overthinking bukan cuma soal nikiran doi itu tapi overthinking pas mau naik atas panggung ini biasa kita bakal ngerasain kayak dosennya pasti gak suka sama gue nih audiensnya pasti gak suka sama gue nih duh pasti gagal 50 speaking gue disini saya gak pernah ngawal kayak gitu coba kata orang yang pernah overthinking kalau mulai 50 speaking berarti sisanya positif ini gue enggak ya enggak ya cuma angkat tangan yang bener yang bener yang suka overthinking ketika lagi overthinking gak bakal disuruh maju enggak ya kan udah ada tanya udah udah capek dulu oke angkat tangan coba yang suka overthinking oke berarti kira-kira sekitar 15-25% audiens disini suka overthinking dan itu wajar banget banget karena aku pun kerasain dulu ketika kamu lagi overthinking itu kan biasa yang kita bikin itu pikiran relatif ya bener-bener semuanya ya kita mikirin duh pasti dosennya gak suka sama gue duh pasti audiensnya gak suka sama gue duh pasti ini abis kuci gue gagal nih hari dan dah 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 lainnya yang biasa kita rasakan ketika kita mau naik ke atas panggung dan ini bisa banget untuk di atas dengan teknik yang namanya metamodeling jadi pernah gak sih kamu nanya sama orang terus orangnya nanya balik nih kayak kamu tau gak cara buat ngelakuin ini terus dia nanya balik nih menurut kamu cara buat ngelakuin ABCD nya gimana buat ngelakuin ini pernah gak sih nanya sama orang terus sebenernya namanya teknik metamodel membuat yang nanya menjawab pertanyaannya sendiri dan itu biasa digunakan oleh berbagai mana pimpinan di power-power yang manapun karena itu tekniknya yang sangat efektif dan itu bisa digunakan dari diri kita sendiri teman teman jadi pasti audiensnya gak suka sama gue gunakan teknik metamodel dengan menanyakan kepada diri kita sendiri dan pertanyaannya itu adalah siapa bilang kan kamu belum coba kayak ketika kamu lagi overthinking duh pasti dosennya gak suka sama gue siapa bilang kan kamu belum coba duh pasti audiensnya gak suka sama gue siapa bilang kan kamu belum coba duh pasti gak tau yang hari ini siapa bilang kan kamu belum coba dan itu biasanya bakal membantu kita banget karena aku pribadi sih ngerasain kalau itu sangat membantu kita dan menyadarkan kembali bahwa apa yang kita pikirkan lu tentu apa yang akan terjadi konsep dasarnya sudah kayak gitu dan yang keempat ada berlibat ya teman teman semuanya tolong boleh oke jadi ada challenge satu diri dua ribu gitu ya teman semuanya aku mau ajak kayak apa nih kayak kayaknya ini bisa digantuk tapi mas yang dua jumlah kan ini gak apa tadi menang gak sih mas tadi menang ya menang ya menang ya gaup biar dulu menang maju mas maju mas maju 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 oke tepuk tangan buat mas mas emir gak emir gak mas emir tepuk tangan sekali buat mas emir oke boleh buka maju ntar buih apa sekali wah gila silahat sih oke disini mas tangan lagi mas lagi mas lagi lagi disitu sini jadi aku akan menangkan mas emir mas emir bener ya iya yang serius-serius mas satu takut oke mas emir aku mau menangkan mas emir buat challenge 1-2-2 ribu oke kalo misalnya mas emir bisa aku bakal kasih gopay buat mas emir dari aku loh ngomong dari panitnya ya aku ngomong dari mas emirnya gopay 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 oke oke bisa 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 aku challenge mas emir untuk ngomong 1-2-2 ikut tapi dengan 1 tarikan hapus dan ngomong secepat mungkin contohnya kayak gini 1-2-2-3 ribu 4-3 ribu 5-2-6-7 ribu 8-2-2-10 ribu lakukan sekarang 1-2-3 enggak coba 1apa 1-2-3 lo oke menjadi kati-kati coba kati-kati makanya gua berani mau mau merelakan 2 jam kekal oke kemudian 123 go oke mas ewe tarik namasin dalam yang dalam pasal lo suka ditolak ewe tarik namasin dalam dalam setiap ketawa tolong kita lagi serius oke tarik namasin dalam dalam cinta komitede masi yang ketawa mas tarik namasin dalam tahan bentar oke gue tanya dulu ya Oke, tahan, kalau dana bilang, buang pake mulut, pelan aja, tarik nafas lagi yang dalam Sekarang Mas Emiel, kita udah ngomong satu biru dua ribu, gak usah kita berapa santai ya Nice, kayak gitu, Mas Emiel coba lakukan dan gak usah kita tarikan nafasnya sampai 10,000, jadi biru-biru, biru-biru apa yang dilakukan sama asamir tadi itu contoh buat mengatasi melibat, kita tasin mutang buat masamir, selama asamir tadi main jika main jika main jika main jika awalnya gak bisa, terus yang kedua bisa kenapa? karena ada yang gak kenapa? bisa, yang kedua karena pelan yang orang gak bener, aku dengar ketika kita melibat teman-teman, itu adalah indikasi biasanya, kita terlalu bedegang atau kita terlalu cepet ngomongnya makanya kalau misalnya kita melibat, kita ngomongnya cepet, itu biasanya chance kita untuk melibat itu akan tinggi karena aku juga cepet ngomongnya cepet, dan gak ada yang berlibat dan ketika aku menyadari bahwa, oh ya ternyata gue berlibat nih gue harus cari tau nih, ada dua alasan, yang pertama karena terdekan atau yang kedua karena cepetan biasanya segera-gera terdekan jadinya kayak cepetan ngomongnya, pengen buru-buru kelak, ya gak sih mas? kayak gitu, nah ketika itu semua terjadi, kita balik ke rule yang pertama, ketika insight itu terjadi, pakai teknik pernafasan? 478 ya, tadi kita tadi sudah menemukan bersama dengan mas emir, kenapa kan 478 bisa bikin mas emir yang ternyata yang pegangnya aja dibuka, pemeteran gitu ya, sampai akhirnya steady gitu, dan akhirnya bisa lakuin semua itu dan yang kedua, ketika beli, itu tanda bahwa, ya udah gak usah buru-buru, apa sih yang mau dikejar, teman-teman semuanya, karena KRL masih banyak gitu, kayak gak usah dikejar banget, teman-teman semuanya, kecuali KRL yang karakas bitung ya, jam 9 itu besok udah tutup kan buat warga warga karakas bitung gak ada disini? ada ya? ada ya? iya kan, KRL yang malu gak ada lagi karakas bitung ya? mau masih ada ya? oke, sorry nah itu cara kita untuk bisa mengatasi beli-libat, teman-teman, gitu, gampang kan cara buat mengatasi beli-libat? sebenernya kalau disitu gampang, yang susah tuh eksekusinya, yang susah tuh eksekusinya, teman-teman kalau teori-libat sih gampang, jadi, yang mau ketetangkan disini adalah, next slide, next door yang mau ketetangkan disini adalah, keep improving jangan cuman tau teorinya public speaking, tapi carilah jam terbang sebanyak-banyaknya dengan public speaking kenapa? karena akan sangat terlihat orang-orang yang punya jam terbang tinggi di public speaking dengan orang-orang yang tau teori, tapi belum punya jam terbang tinggi, karena itu gak bisa dibeli jam terbang tinggi karena itu gak bisa dibeli jam terbang tinggi, experience itu gak akan bisa dibeli, mau kita mau kita belajar sampai profesor sekali, kalau kita jarang public speaking, akan susah untuk public speaking kenapa? ya, karena kita jarang melakukan hal itu makanya public speaker, public speaker disebut sebagai professional public speaker, karena mereka sudah punya jam terbang tertentu, gitu kalau tadi di awal, sempat di-mention, ada 9.000 plus jam terbang cara untuk menjadi seorang expert adalah punya 10.000 plus jam terbang, jadi aku butuh 1.000 jam lagi buat menjadi seorang expert di bidang public speaking jadi kita sama-sama belajar sekarang tentang semuanya, dan cara belajar adalah dengan terus mencari kesempatan biar gimana caranya gue harus bisa dapet kesempatan untuk berpublic speaking karena public speaking itu gak cuma teori aja, tapi public speaking itu juga harus bisa diimplementasikan perpenyaannya wabarakat, kan kita gak semuanya dapet kesempatan yang sama buat berpublic speaking atau buat ngemsi, kan? setuju gak? pasti ada aja dari antara kita yang gak pernah MC atau gak pernah jadi berbicara gitu easy juga nih, kalau di seorang biasa ini adalah setelah aku lagi selfie, ini gue juga gak tau kenapa waktu ada foto gue disini ini adalah slide, yang gue mau tunjukkan ini adalah salah satu cara yang paling gampang untuk melatih public speaking kita yaitu merekam dengan kamera depan dan melakukan morning mirror talk jadi setiap hari, diri moment pertama aku bawa tidur, selama 8 tahun kebelakang, itu waktu tadi ya aku bakal hampir selalu ya, setiap hari aku melakukan ini morning mirror talk, bawa tidur, baca bawa bawa tidur terus habis itu aku ke depan kaca, aku coba untuk perkenalkan diri aku di depan kaca dengan nada yang berbeda-beda kita tau ya, kalau misalnya jadi MC deh, ada acara formal, ada acara semiformal, ada acara informal kalau acaran informal, kita bakal pakai nada, dulu, re, gitu kan kalau acara semiformal, kita bakal pakai nada, Mi, pastor Kalau misalnya kita informasi, kita bakal pakai nada, LASIDO, gitu kan? Nah, itu aku coba untuk perhatikan di depan data. Contohnya gini, Selamat pagi berani buku semuanya, nama saya teguh datang. Terus aku langsung ngeliatin adanya, Selamat pagi berani buku semuanya, nama saya teguh datang. Dan ternyata ingin adanya, Selamat pagi berani buku semuanya, nama saya teguh datang. Baik, selamat pagi berani buku semuanya, nama saya teguh datang. Nah, itu aku cuma lakuin selama lima menit sampai keborokan aku, kering kok. Itu aku lakuin selama 8 tahun kebelasan dan jadilah aku sekarang, Ya masih belajar juga, ya masih melakuin itu juga. Nah, tapi, persen yang mau sampaikan adalah, Itu adalah cara kita untuk bisa berpalu experience dengan lebih lancar dan berpalu experience dengan lebih baik. Dengan cara latihan hidupan kaca setiap hari. Kalau kita gak punya kesempatannya, gak ada masalah. So, sekarang gak ada lagi alasan bang dan bang gue gak punya kesempatan berpalu experience hingga. Kita bukan mendapatkan kesempatan, tapi kita yang mencari kesempatan kita untuk berpalu experience begini. Kalau gak dapat kesempatannya, ya bikin kesempatan kita sendiri. Ngomong di depan kaca, ngomong di depan kamera, even better ya. Ketika kita ngomong di depan kamera, kita bisa nge-review atau nge-evaluasi. Oh, ternyata ngomongnya kayaknya kecepatan nih, ngomongnya kayaknya kurang rebas nih misalnya. Atau kayak ngomongnya ada yang kurang nih, harus di-improve di sini, di sini. Itu akan kelihatan ketika kita lagi bikin konten. Ketika kita lagi kasih diri kita di depan kamera, kita bisa nge-review lagi. That's it. Itu cara yang paling gampang untuk keep on improving orang-orang semuanya. Dan, satu hal lagi mau aku harus tahu, ketika kita lagi berpalu experience begini, gak mungkin kita gak bikin kesalahan. Jadi, banyak orang nih aku melihat teman-teman yang mencoba untuk berpalu experience begini, terus dia bikin kesalahan di kesempatan ketiga atau keempat dia waktu speaking, dan dia berhenti waktu speaking karena katanya trauma, kak. Aku salah kemarinnya, akhirnya kemarin sama dosen, gitu. Dan jawaban aku selalu sama. Kadang-kadang kita lagi bikin satu acara, audiensnya pasti manusia, kan? Dan MC juga manusia, kan? Bukan robot yang sudah di program, bahkan algoritma aja bisa salahkan kadang-kadang, gitu. Semuanya, yang kadang-kadang stress, kadang-kadang sedih, kadang-kadang lagi anxiety, atau lagi overthinking, gitu, kan? Jadi, gak usah satu kalau misalnya kamu bikin kesalahan yang penting, kesalahan yang kamu buat itu, kamu bisa perbaiki di next event yang akan kamu hadapi, gitu. Jangan sampai nih, di event pertama kamu ngomongnya nge-rap, di event kedua kamu nge-rap juga, misalnya gitu. Itu kan berarti, kan? Ya, tuh, hidupannya sama. Ketika kamu merasa gagal dalam waktu speaking, itu bukan gagal. Cuma keberhasilannya mundur satu langkah aja, gitu. Tinggal kamu, mau waduh satu langkah lagi atau enggak, gitu. Untuk bisa berpapak speaking. Karena, teman-teman semuanya, sebenarnya, pemapak speaking itu konsepnya kayak naik anak tangga, kan? Naik anak tangga itu kan satu persatu, gitu kan? Enggak tiba-tiba aku lontak dari sini ke situ bisa seleo, kan? Aku bakal naik anak tangga satu persatu. Dan ketika aku naik anak tangga, aku kan tahu nih, pas lagi di bawah begini, aku tahu bahwa aku harus naik ke atas podium, kan? Aku tahu tujuan apa naik ke atas podium. Tapi aku enggak mungkin enak tangga begini buka, kan? Kan aneh, gitu kan? Kayak menghilangkan harga diri sendiri, gitu. Tiba-tiba, kayak begini, kan? Oke, yang aku lontak adalah naik satu persatu, gitu kan? Naik satu persatu, satu persatu, sampai akhirnya aku sampai di atas sini. Dan mereka yang berpapak speaking dengan naikin anak tangga satu persatu tadi, yang belah sampai ke tujuan mereka menjadi secara professional public speaker. Dan itu menutup presentasi aku tentang public speaking hari ini. Thank you banget aku tepuh dapat bertahan buat kita semuanya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.